Belajar diam agar suaramu lebih terdengar. Belajar bersabar meski hatimu kadang terluka. Hidupmu akan lebih ringan jika bisa memaafkan. Maafkan kesalahan orang lain. Jangan terfokus pada kesalahannya. Karena tujuan hidup adalah untuk kebahagiaan. Bukan untuk mengingat kesalahan orang lain. Belajar untuk diam. Perbanyaklah berbuat. Pahami dalam hati. Jangan berkata apapun dengan mulut. Jika kamu tidak memahaminya. Lebih baik bingung daripada banyak bicara. Lebih suka rendah hati daripada pamer. Lebih suka memuji daripada menyakiti. Lebih suka diam daripada banyak berbicara yang tidak kamu pahami. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Lebih baik kurangi berbicara. Belajar diam. Memilih menutup mulut. Kebangkan pikiran. Dan kembangkan kebaikan. Hidup memanglah seperti ini. Kadang sibuk. Terkadang juga melelahkan. Terkadang sangat pahit. Atau juga menjengkelkan. Namun terkadang juga manis. Dan menyenangkan. Ada kehangatan. Dan kegembiraan. Hidup ini tidaklah sederhana. Namun jalanilah sesederhana mungkin. Semesta menyimpan banyak rahasia. Ada beberapa hal yang sulit untuk kamu pikirkan. Namun terkadang itu berpihak padamu. Mati lampu. Mobil mogok. Terlambat. Ketinggalan pesawat. Ditinggalkan. Bahkan dikhianati. Berusahalah untuk tidak mengeluh dan jangan marah. Segala sesuatu di alam semesta ini datang. Dan pergi dalam jangka waktu tertentu. Mendapatkan belum tentu berkah. Kehilangan belum tentu bencana. Setiap kehidupan memiliki persimpangan masing-masing. Setiap orang memiliki perahunya sendiri. Penyesalan yang kamu pikir bisa saja sebuah berkah untukmu. Di semesta ini apa yang memang menjadi bagianmu tidak akan menjadi milik orang lain. Jika memang bukan bagianmu. Kamu bahkan tidak mampu menyentuhnya. Ketika kondisi muncul, mereka akan berkumpul. Ketika kondisi berakhir, mereka akan berpisah. Mereka datang sesuai kondisi. Buatlah banyak kondisi yang baik. Maka kebahagiaan akan menjadi bagianmu. Hati itu sangat mahal. Pastikan harus diisi dengan sesuatu yang indah. Waktu itu juga sangat mahal. Pastikan telah melakukan hal-hal yang berharga. Sisa hidup juga tidak kalah mahal. Pastikan harus membuat diri sendiri selalu sehat dan bahagia. Jadi orang jangan menuntut untuk disukai banyak orang. Tidak peduli seberapa baik dirimu. Akan ada orang yang mengatakan kamu kejam. Sesederhana apapun kamu. Akan ada orang yang mengatakan kamu rumit. Tidak peduli betapa tulusnya kamu. Akan ada orang yang mengatakan kamu munafik. Sehebat apapun kamu. Tetap saja akan ada orang yang meremehkanmu. Sadari dirimu hanyalah orang biasa. Yang akan selalu menemukan orang yang mengkritikmu. Tidak peduli betapa cantik atau tampahannya kamu. Juga tidak akan bisa membuat semua orang menyukainya. Tidak peduli seberapa baik kamu melakukannya. Juga tetap tidak bisa membuat semua orang puas. Siapapun orang akan memandangmu berbeda. Bukan kamu yang sebenarnya. Melainkan versi terburuk dirimu. Kebaikanmu sulit akan dikenang. Keburukanmu akan membekas selamanya. Meski orang lain memperlakukanmu demikian. Ingat selalu untuk melepas dan ikhlas. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu. Tetaplah menjadi baik. Tetaplah hidup dengan sederhana. Hidupmu adalah hidupmu. Kebahagiaanmu adalah dirimu yang menentukannya. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki. Juga tidak bisa mencegah kematian. Betapapun cantiknya kamu. Juga tidak bisa menyenangkan raja neraka. Tidak peduli seberapa terkenalnya dirimu. Juga harus melalui hidup dan mati. Uang dan perak. Tidak sebaik perdamaian dan ketentraman. Menjadi kaya dan sejahtera. Tidak semahal kesehatan. Jadi orang, hati harus tulus. Dan karakter harus lurus. Harus menjadi seseorang yang baik. Mungkin bersikap baik akan menderita kerugian. Mungkin bersikap baik akan terluka. Tetapi apa yang sedang kamu lakukan. Sebenarnya itulah yang akan dipetik. Semesta tidak akan pernah mengecewakanmu. Kebaikanmu pada akhirnya akan dibalas dengan keberkahan. Apakah yang disebut karma? Itu adalah manusia yang tidak akan pernah bisa melampaui semesta. Kejahatan selamanya tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Seperti kata pepatah lama. Seseorang yang bertindak terlalu jauh akan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, yang akan terluka adalah dirimu sendiri. Setiap kata yang tidak enak didengar. Pada akhirnya, semua akan kembali pada dirimu. Segala sesuatu yang menyakiti orang lain, cepat atau lambat, akan ada anak panah untuk kembali. Pada akhirnya, akan membidik diri sendiri. Yang dilakukan orang, semesta selalu mengetahui. Orang yang hati nuraninya bengkok, pasti akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik dan perbuatan jahat, pada akhirnya akan berakibat. Apa yang akan diberikan, itulah yang akan didapatkan. Bagaimana caramu memperlakukan orang lain? Itu juga cara orang lain memperlakukanmu. Hidup adalah sebuah proses. Orang yang berbuat baik, mempunyai hati nurani yang bersih. Orang yang berbuat jahat, akan merasa gelisah, sulit tidur, dan tidak napsumakan. Ini adalah sebab akibat, bisa dirasakan setiap waktu. Kamu harus belajar menjalani hidupmu sendiri. Di dunia ini, tidak banyak orang yang peduli padamu. Orang lain akan memperdulikan dirinya sendiri. Menyadari hal itu, hanya kamu yang akan peduli pada dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak melihat keluar. Pahami dirimu dalam hati. Kamu tidak perlu khawatir, tentang apa yang dipikirkan banyak orang tentangmu. Karena tidak peduli seberapa baik kamu, di dunia ini, masih akan banyak orang yang tidak menyukaimu. Atau malah membencimu. Hal ini sangat mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa miskinnya hidup ini. Jangan dibicarakan. Tidak ada yang akan memberimu uang. Tidak peduli betapa melelahkannya bekerja. Jangan pernah mengeluh. Tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Ingatlah untuk tetap teguh dalam hal-hal kecil. Dan tegas dalam hal-hal besar. Ketika tidak ada yang membantumu, berdirilah teguh pada dirimu sendiri. Ketika mencapai usia 40 tahun, kamu akan mengerti apa itu tekanan. Apa itu tanggung jawab. Apa itu kewajiban. Apa itu kuat. Akan ada semakin banyak kekhawatiran di hatimu. Takut ketika kehilangan pekerjaan. Takut orang tua sakit. Takut pendidikan anak tidak bagus. Takut ketika tiba-tiba diri sendiri jatuh. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah bekerja keras sebelum waktumu tiba. Jadilah pendukung yang kuat untuk anak-anak. Jadilah orang tua yang dapat diandalkan. Karena ketika seseorang mencapai usia tersebut, Kamulah yang akan menjadi atapnya. Ada yang terlihat tenang. Namun sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang memilih diam. Namun sebenarnya dia sedang dihantam banyak masalah. Ada yang terlihat kuat. Namun sebenarnya dia sedang terpuruk. Dan butuh teman untuk berbagi cerita. Namun ketika sadar bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadapmu. Dan kebanyakan orang lain hanya ingin tahu saja. Hanya orang yang terlatih tahu bagaimana sulitnya menahan kesabaran Tanpa harus menceritakan kepada semua orang. Tidak semua yang terjadi akan berjalan dengan sempurna. Bahagia dan sedih akan silih berganti datang menyapa. Maka jadilah sabar dan bersyukur. Atas apa yang telah kamu miliki. Sebagai pelengkap dari segala rasa kehidupan. Ketika hujan turun. Ketika akan mengerti betapa kita membutuhkan sebuah payung. Setelah terkena penyakit. Kita jadi mengerti pentingnya sehat. Ketika sedang hujan. Tidak mudah untuk meminjam payung. Ketika sedang sakit. Tidak mudah untuk meminjam uang. Hujan terlalu lebat. Hujan terlalu lebat. Ada payung pun juga percuma. Sakit terlalu parah. Ada uang pun juga percuma. Yang terbaik adalah ketika hujan masih krimis. Cari tempat untuk berteduh. Ketika belum sakit. Mencari cara untuk hidup sehat. Dalam hidup ini. Kita harus menjaga diri kita dengan baik. Selain kesehatan. Apapun bukan milikmu. Kurangi marah-marah. Kurangi terlalu banyak perhitungan. Perbanyak kebahagiaan. Jika tubuh tidak sehat. Apalah artinya. Kita mendapatkan semua di dunia ini. Jika masalahmu sebesar gunung. Atau bahkan seluas samudera. Maka tataplah langit yang tiada bertepi. Semua orang di dunia ini memiliki masalah. Bahkan ada yang lebih besar dari masalahmu. Tetapi mereka tetap kuat dan tersenyum. Masalahmu akan menjadi ringan jika kamu tetap memiliki kesabaran dan semangat. Hanya dengan dua hal itu. Kamu tidak akan terkalahkan di dunia ini. Ingatlah badai pasti berlalu. Gelap juga akan berakhir. Belajarlah untuk memiliki kerelaan. Pahit tak usah dikenang. Sakit tak usah dikeluhkan. Hadapilah semua itu dengan rasa syukur dan penuh rasa sabar. Karena kunci kebahagiaan hidup adalah ikhlas dalam setiap kejadian. Jagalah pikiranmu. Karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu. Karena kata-katamu akan menjadi tindakan. Jagalah tindakanmu. Karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu. Karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Jagalah karaktermu. Karena karaktermu akan menentukan hidupmu. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bila kita membiarkannya. Kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan. Adalah sebuah kesalahan. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang telah terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan. Lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula. Sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai. Jangan-jangan. Yang membuat rumit adalah kita sendiri. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan banyak orang-orang terkuat. Adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah dan keberuntungan. Tidak ada hubungan yang sempurna. Kitalah yang menyempurnya. Kitalah yang menyempurnakannya. Sama-sama butuh. Sama-sama pengertian. Sama-sama menghargai. Dan sama-sama berjuang. Komitmen butuh kepercayaan. Jangan menunggu yang sempurna. Tetapi sempurnakanlah yang sudah ada. Jadilah baik tanpa menjelekan orang lain. Jadilah pintar tanpa menyalahkan orang lain. Orang bisa bertemu karena ada jodoh. Orang bisa berteman karena ada ketulusan. Kosong adalah isi. Dan isi adalah kosong. Kehidupan ini hanyalah ilusi. Dan ilusi hanya bisa disadari melalui kehidupan. Mengenal orang lain adalah kecerdasan. Mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Cinta tanpa kasih tidak akan bertahan. Percaya tanpa bukti akan membutahkan hati. Dan meminta maaf saja akan sia-sia. Bila diri sendiri tidak mau berubah. Jadilah orang yang tulus. Dan miliki karakter yang lurus. Buatlah dirimu menjadi seseorang yang selalu baik. Meski terkadang bersikap baik juga menderita kerugian. Terkadang bersikap baik akan membuat kita luka. Tapi apa yang orang lain lakukan padamu. Janganlah kau risaukan. Biarlah karma mengurus semua itu. Karma tidak akan pernah mengecewakanmu. Karma bersifat adil tanpa harus diharapkan. Ketika kamu tetap baik pada akhirnya. Kebahagiaan adalah milikmu. Sebagai penutup. Kamu harus mengingat nasihat ini. Ada dua orang yang paling sengsara di dunia ini. Satu adalah ayah. Satunya adalah seorang ibu. Ayah ibu adalah kedua orang tua. Orang yang memberi kita hidup. Orang yang membesarkan kita. Orang yang mengorbankan segalanya untuk kita. Mungkin mereka tidak punya uang. Tapi tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Mungkin mereka tidak bermasalah. Tapi akan melakukan yang terbaik. Untuk tidak membiarkan kita ditindas. Mungkin mereka tidak memiliki kemampuan. Tapi berusaha keras untuk membuat kita merasa nyaman. Ayah ibu masih ada. Kita hanyalah anak kecil. Ayah ibu pergi. Siapa yang akan memperlakukanmu sebagai seorang anak kecil? Terlahir sebagai manusia. Adalah anugrah. Memiliki orang tua yang selalu mendukungmu adalah anugrah. Segala jasa dari orang tua yang telah diberikan kepadamu. Tidak akan sanggup kamu membalasnya.